Apa sih sebetulnya kesulitan dan kesalahan rata-rata perusahaan dalam mengadopsi cyber security? Nah, silakan dari para panelis apabila mau memberikan tanggapan. Pak Niko dulu mungkin boleh? Iya, tadi bagaimana, Mbak? Mohon diulang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, apa kesulitan dan kesalahan rata-rata perusahaan dalam mengadopsi cyber security? Sepengalaman saya ya, terkadang untuk mengimplementasi cyber security memang yang pertama tidak segampang itu. Tidak segampang itu dan tidak secepat itu. Jadi memang caranya tidak instan, harus bertahap. Dan untuk implementasinya pun bisa dibilang harus melakukan beberapa tahap. Nah, yang sering menjadi kesalahan menurut pengalaman saya pribadi, selama saya assessment dari beberapa instansi, terkadang mereka itu masih takut atau masih bingung untuk mengimplementasikan cyber security tersebut. Contohnya untuk penggunaan flash disk. Nah, ini nih, penggunaan flash disk. Padahal kita tahu ya, sudah ada Google Drive, sudah ada Nextcloud, sudah ada Dropbox, atau ya apapun itulah yang bisa kita gunakan untuk berbagi file. Dan menurut saya pribadi, untuk penggunaan cloud sharing itu lebih cenderung, ya cenderung lebih mudah ketimbang kita harus oper-operan flash disk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya kalau sudah colok-colokan flash disk kemana-mana, itu rentan terhadap ransomware. Mungkin Mbak Vera sendiri pun pernah ngalamin, atau mungkin dulu masih di kampus, ngerja inskripsi, eh gue pinjem dong flash disk dulu. Ternyata begitu kita colok di laptop kita pribadi, wah kok jadinya shortcut semua, gitu. Itu sering banget tuh terjadi. Ya, kira-kira seperti itulah. Mungkin ada tanggapan lain dari Pak Kamas, mungkin? Terima kasih loh, Pak Niko. Silahkan, boleh ditangkapi. Kalau saya sih, seperti yang tadi sudah sempat saya sebut ya, ini ada dua yang biasanya saya lihat. Untuk yang duitnya banyak, itu seringkali melihat keamanan itu adalah kita beli barang untuk security. Seringkali ada asumsi bahwa ketika kita sudah beli barang yang josh, yang mahal, yang top, gitu. Maka kita akan otomatis aman. Enggak lah. Itu kan kayak kita punya komplek, kita pasang satpam. Entahlah satpamnya itu memang satpam beneran, atau katakanlah misal itu ninja, gitu ya. Tapi sesakti apapun yang ada di depan, itu tidak akan menjamin bahwa komplek Anda tidak akan kemalingan. Karena keamanan itu proses kok. Ada orang, ada kedisiplinan, ada perangkat, ada aturan, ada banyak sekali. Jadi, seringkali yang sering saya temui adalah asumsi. Bahwa kalau kita sudah beli sesuatu, maka kita pasti aman. Itu yang harus dibuang jauh-jauh dulu. Menarik. Jadi, kalau katanya Pak Kamas, tadi kayak keamanan itu dia ada prosesnya. Jadi, kita gak bisa ngeliat dari satu sisi doang, gitu. Mempercayakan bahwa. Jadi, gak akan pernah berhenti. Jadi, karena selalu berkembang terus ya, Pak, ya. Siap, siap, menarik. Oke. Terima kasih, Pak Kamas. Mungkin dari Ibu Nunil, mau menambahkan, Bu? Silahkan, Bu. Iya, kalau kami dari sudut pandang BSSN, memang seringkali kesulitannya adalah komitmen pimpinan. Kebanyakan pimpinan itu tidak mengolokasikan budget cukup untuk IT. Apalagi di security-nya, gitu. Jadi, ini memang tantangan bagi tim IT bagaimana bisa meyakinkan pimpinan. Jadi, mungkin perlu ada data dukung yang meyakinkan, kalau perlu mungkin dibuat simulasi, kalau memang ini akan bisa mengakibatkan kerugian, dikuantifikasikan secara finansialnya bagaimana? Apakah ini memungkinkan bisa menurunkan profit atau apapun, gitu. Jadi, memang tantangannya di situ. Jadi, memang perlu diakinkan dengan data-data dan analisis yang memang sesuai dengan pertimbangannya. Kadang kalau misalnya, oh iya, ini risikonya memang ada, tapi kayaknya nggak terlalu pengaruh di margin, di profit, yaudah, ambil aja risikonya hal-hal-hal. Ini memang menjadi tantangan bagi tim IT untuk bagaimana bisa memprovide analisis-analisis yang bisa dikuantifikasikan, sehingga kalau ini berdampak terhadap kerugian finansial perusahaan, seberapa besar? Dan potensinya berapa, gitu. Kalau kerugian yang benar-benar terjadi itu berapa, dan potensi kerugiannya bagaimana, gitu. Karena kan banyak, apa namanya, aset-aset intangible yang memang juga harusnya terpengaruh kalau misalnya ada insiden di bidang IT. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Niel. Tadi Bu Niel sudah menyampaikan ya, menarik sekali bahwa mungkin ada beberapa dari pimpinan yang belum betul-betul paham sekali, gitu, betapa pentingnya dari, ini, keamanan, gitu ya, sistem keamanan, gitu. Jadi, tim IT pun harus bisa meyakinkan kepada si pemimpin perusahaan bahwa, ya, resikonya tinggi loh, kalau misalnya data-data itu tidak aman, seperti itu. Ya, menarik. Oke, kita lanjutkan saja. Berikutnya, sebetulnya seberapa signifikan untuk memasukkan cyber security dalam pendidikan formal di sekolah? Saya coba ambil dari posisi kita di tataran global ya, khususnya kalau ukuran cyber security di tataran global itu adalah Global Cyber Security Index, buat oleh IT, International Telecommunication Union. Salah satu instator yang ditanyakan di dalam Global Cyber Security Index itu adalah terkait dengan kurikulum. Jadi, memang cukup penting kurikulum cyber security itu ada di setiap tinjang pendidikan. Sebenarnya tidak hanya di perguruan tinggi saja, gitu ya, karena perguruan tinggi itu ada beberapa mungkin prodi atau apalah mungkin mata kuliah terkait cyber security itu memang sudah ada. Tapi justru mungkin yang penting itu di pendidikan dasar ini yang belum ada. Kalau di menengah mungkin sudah ada SMK multimedia, tapi mungkin tidak spesifik terkait dengan cyber security. Yang belum ada dan perlu itu sebenarnya, dan kami dari BSS mendorong sebenarnya, di pendidikan dasar. Dalam hal ini yang kurikulumnya sudah jelas itu sebenarnya SD. Berkoordinasi dengan teman-teman dari Kementerian Pendidikan, kesulitannya mereka adalah kurikulum SD itu sudah relatif padat, sehingga mereka sulit menyisipkan, walaupun itu hanya mata pelajaran ya di bidang IT. Dulu pernah ada ya, mungkin kurikulum 2013 itu pernah ada, tapi itu muatan lokal. Kalau nggak salah sekarang itu sudah tidak ada lagi. Waktu itu sebenarnya kami pernah menyarankan, kalau tidak bisa masuk dalam suatu mata pendidikan atau kurikulum, suatu mata pelajaran, mungkin metode pembelajarannya yang bisa disisipkan. Jadi harusnya kita bisa, Kementerian Pendidikan bisa memintarkan guru-guru. Jadi mereka bisa memberikan dan menularkannya kepada siswa-siswa SD bagaimana cara memanfaatkan IT sesuai dengan pengeniannya. Kalau pelajaran SD mungkin cuma IPA, IPS ya, kalau nggak salah itu. Guru-guru memberikan tugas, tolong cari pakaian adat daerah di internet. Bagaimana mencarinya harus dijelaskan. Bagaimana mencari dengan baik harus dijelaskan juga. Misalnya dengan kata kunci apa, kalau ketemu visual-visual seperti apa itu harus bagaimana. Jadi tidak masuk menjadi satu mata pelajaran khusus, tapi menjadi metode pembelajarannya. Bagaimana manfaatkan media digital dalam pelaksanaan kurikulum di SD. Mungkin ini yang bisa kami dorong dari BSSN, karena pelakunya dalam hal ini kebudayaan. Kalau menurut mereka sih, kurikulum SD sekarang itu sudah terlalu padat, sehingga mereka tidak bisa menambahkan mata pelajaran khusus terkait hal ini. Tapi yang memungkinkan menurut saya yaitu tadi, metode pembelajarannya. Metode pembelajaran ini bukan langsung ke siswanya, tapi justru ke gurunya dan ke modul-modul yang menjadi pegangan bagi para guru-guru. Mungkin itu pandangan dari kami BSSN. Ya, terima kasih banyak, Bu Duniel. Saya juga pendapat sih bisa dilihat seperti itu. Kenapa? Karena ya kita melihat sekarang ini pengguna internet nggak cuma yang sudah dewasa ya. Dari yang kecil pun anak-anak SD pun sekarang udah paham gitu gimana cara menggunakan internet gitu ya. Tapi kan tentu perlu juga perlindungan, dukungan, dan juga ilmu dari orang tuanya ataupun dari guru tentang gimana cara menggunakan internet secara aman, seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Bu Duniel. Mungkin dari, siapa lagi Pak Kamas? Mau memberikan tanggapan juga? Silahkan, Pak. Saya ini penganut aliran bahwa hidup itu perlu keseimbangan. Jadi, kalau ngomong apakah perlu secara formal, saya kok, ya tentu saja kalau bagus atau enggak ya pasti bagus. Tapi perlu formal atau tidak itu mungkin bisa lain cerita ya. Tapi saya lebih, lebih, lebih ada pendapat untuk bahwa hidup kita ini tersusun atas banyak sisi. Apakah itu dunia yang kita sentuh sehari-hari, apakah itu internet, atau apa. Kita punya kewajiban untuk berdisiplin di semuanya. Jadi, kalau, menurut saya ya, kalau anak itu sudah ada wawasan bahwa dunia ini nggak ada bedanya kok dengan dunia yang itu. Kita sama-sama punya aturan, kita sama-sama punya kewaspadaan yang harus dipupuk. Itu saya rasa akan bisa tumbuh secara natural ya. Insting-insting begitu akan bisa tumbuh secara natural. Tidak berarti saya tidak setuju bahwa itu masuk ke sekolah. Tapi, saya lebih suka untuk melihat dari sudut yang lebih lebar lah daripada formal. Ini sekolah, ini tidak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamas. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Niko. Silakan Pak Niko. Terkait cyber security perlu dimasukkan ke dalam kurikulum atau tidak. Saya memang setuju sih sama Pak Kamas dan Bu Nunil ya. Dan saya pribadi sebagai seorang kakak yang mempunyai adik perempuan yang masih sekarang ini dia sudah masuk SMP ya. Terkadang saya juga ngajarin tuh ke adik-adik saya atau bahkan ke teman-temannya. Jadi, kalau misalnya, eh kalau misalnya nanti kamu dikasih tugas, terus disuruh browsing ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kamu juga harus perhatiin tuh kalau misalnya nanti ada file yang harus di-download. Kamu cek nih apakah filenya itu sudah benar atau enggak gitu. Lalu, saya juga sangat-sangat tidak menyarankan kepada bahkan ke orang-orang terdekat saya ya di keluarga. Kalau bisa sih untuk penggunaan Wi-Fi publik pun dikurangin lah. Karena ya sebenarnya untuk penggunaan internet yang free, apalagi yang free ya. Apalagi yang free. Kadang bisa saja, ya memang karena saya sendiri pun pernah melakukan itu, jadi saya sebenarnya agak-agak trauma sih. Jadi, penting, sangat-sangat penting banget lah. Apalagi sekarang kan untuk anak-anak SD, anak-anak kecil ya zaman sekarang. Bahkan anak-anak SD aja itu sudah punya gadget yang bagus-bagus gitu loh. Kalau kalah dengan zamannya saya SD zaman dulu, paling mainannya apa sih? Gangsi. Kalau sekarang kan sudah main TikTok semua gitu. Nah, itu harus-harus kita kasih awareness kepada mereka kalau surfing di internet itu kita harus pilih-pilih juga. Dan harus, ya sama kayak kita nyebrang, kita harus lihat kiri-kanan gitu loh. Itu aja sih mungkin. Siap, oke. Terima kasih Pak Niko atas penjelasannya menarik. Sip, kalau gitu kita lanjut lagi saja. Yaitu yang ketiga, apakah penting bagi, sebentar. Oh, oke. Sorry. Ada sedikit tambahan lagi mungkin dari Pak Sutardi ya. Silahkan Pak. Thank you. Thank you, Bu Vera. Thank you. Ya, salam buat Mununil, Pak Niko, Pak Kamas. Saya secara jenetan memang setuju Pak. Apalagi di saat seperti ini, di mana pendidikannya itu, anak kecil sudah pendidikan online ya semuanya ya. Jadi hampir tiap hari saya di rumah ngeliat anak saya itu, pendidikannya itu melalui via Zoom ataupun via Google saat ini. Nah, menurut saya itu sangat penting sekali. Kalau misalnya cyber security itu masuk menjadi salah satu mata pelajaran di dalam kurikulum saat ini. Karena pendidikan online ini cukup rentan sekali. Kalau misalnya anak-anak kita nggak diajarin bagaimana berinternet yang baik ataupun berinteraksi yang baik di dunia online. Contoh paling gampang sebenarnya saya setuju dengan teman-teman sekalian bahwa password itu sebenarnya adalah salah satu pintu masuk sebenarnya. Dengan men-set password yang benar, dengan men-set password yang baik itu sudah mempunyai langkah awal. Seperti kita lah, misalnya kita mau bangun seberapa canggih pun kita punya cyber security. Tapi kalau kita tidak membiasakan baik itu dari sisi anak-anak maupun sisi tim di perusahaan untuk membuat password yang benar dan baik, itu sama saja. Karena tetap gampang diretas kita punya sistem. Kalau saya secara pribadi ya saya setuju. Jadi harusnya binas pendidikan maupun kemandirian pendidikan itu mulai men-sosialisasikan. Masuk ke dunia pendidikan bahwa cyber security itu menjadi salah satu mata pelajaran mungkin ya. Dari SD maupun dari SMP tidak harus dari universitas. Itu sih pandangan dari saya. Ini sedikit tambahan, Vera. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutardi atas tangkapannya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya adalah pertanyaannya, apakah penting bagi usaha kecil untuk menjaga data mereka? Dan alternatif teknologi seperti apa sih yang bisa digunakan bagi usaha kecil dengan modal terbatas? Oke, silahkan. Bapak, Ibu. Dari Pak Niko dulu mungkin. Boleh Pak apabila mau menanggapi? Iya. Mungkin kalau misalnya saya bilang ya, gimana sih caranya membuat suatu pertahanan dengan cara yang benar-benar free? Atau mungkin nanti bisa dilanjut dengan gimana cara kita membangun pertahanan yang memang benar-benar kompleks dengan 40 gate ya Pak Kamas ya? Kalau dibilang penting, ya sangat penting, Pak. Karena seberapa kecilpun data itu, karena gini, ini prinsip saya ya, ini prinsip saya ya, jangankan untuk ngasih nomor handphone. Kadang kita kalau ditanya nama aja, sama orang yang nggak dikenal gitu, kayak kita ketemu di kereta, atau ketemu di mana, kita rejok ngobrol, itu sekecil data apapun ya, dari nama aja tuh menurut saya, saya nggak untuk ngasih tahu gitu. Jangan kan nama, bahkan nomor telpon saja pun saya suka bedain tuh, untuk yang, apa namanya, untuk yang teman-teman dekat, atau teman-teman kerja gitu. Apalagi sekarang kan, data itu kan bisa diperjual belikan ya, dan mirisnya, mirisnya, contoh kita ambil untuk aplikasi fintech lah. Fintech ini kan kita, sebenarnya untuk bikin aplikasi fintech itu gampang loh. Untuk bikin aplikasi asal kita punya modal gitu, berapa ratus juta, kita hire programmer, tolong bikinin saya aplikasi pinjaman online, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kan kita nggak tahu, apakah di belakangnya ini, data kita terjaga atau tidak. Karena yang, ya ini pengalaman saya pribadi juga, karena saya sempat, apa namanya, membiarkan bagaimana, cara mereka untuk mengamalkan data-data kita yang sudah di-upload ke sana tuh, sebenarnya nggak ada sama sekali. Bahkan saya pernah menemukan ya beberapa aplikasi fintech, di mana memang database-nya mereka itu, tidak memiliki autentikasi. Jadi kalau mau saya ekspor itu, kurang lebih ada sekitar 1 juta data pengguna aplikasi fintech, dari mulai KTP, dari mulai nomor telpon, dari mulai email, dan nomor-nomor kerabat mereka-mereka yang lain itu. Nah, mirisnya, per data itu dijual paling cuma 5 ribu atau 10 ribu. Per datanya itu. Per datanya itu tuh bisa dijual sekitar, ya, 5 ribu sampai 10 ribu lah. Itu bisa digunakan untuk kita daftar aplikasi fintech yang lain, atau bahkan kita bisa, nggak tahu deh, apa ada yang sudah berhasil untuk daftar OVO pay letter kah, atau ya pay letter-pay letter sekarang kan juga paling-paling sering digunakan juga kan. Nah, cuman kalau misalnya ternyata yang daftarnya itu tidak sesuai dengan data yang diberikan, wah itu menjadi isu juga. untuk bagaimana cara mengamankan data-data seperti itu, sebenarnya sih untuk yang free pun banyak. Dari mulai yang gratis sampai mulai yang murah, dari yang mahal ya, mungkin kan memang kalau misalnya yang free pun lebih ke fitur ya, mungkin ya lebih ke fitur dan lebih ke benefit yang diberikan terhadap teknologi tersebut. jadi kalau misalnya memang mau yang lebih aman, sebenarnya itu dari kitanya sendiri sih. Bener kata Pak Kamas. Itu aja sih. Siap. Makasih banyak Pak Nikko atas tangkapannya. Selanjutnya mungkin dari siapa lagi? Bu Nunil mungkin Bu mau menambahkan Bu? Sebentar ya. Oke, silahkan Bu. Jadi kalau pertanyaannya tadi penting, sebenarnya bukan penting. Justru kalau dari peraturan perundang-undangan wajib. Oke, baik. Perundang-undang ITE dan PP71 tentang PSTE, jadi penanggaran sistem elektronik, semua yang disaksi melalui elektronik, termasuk jualan gitu ya, e-commerce, fintech, atau apapun namanya wajib. Mereka wajib menjamin bahwa transaksi elektronik di sistemnya itu aman. Ya termasuk dikelolanya. Jadi, bukan penting-gak penting, tapi justru ini wajib ya, wajib mengamankan. Bagaimana mengamankannya? Memang ada beberapa penduman-penduman yang masih dikeluarkan digarap oleh pemerintah, baik itu BSN sendiri, maupun kementerian kominfo, dan juga mungkin kementerian lain gitu. Kalau nggak salah, di Kementerian Perdagangan sudah ada PP80 itu tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi, semua orang yang bertransaksi via elektronik, sistem elektronik memang wajib melakukan pengamanan sesuai standar yang akan ditentukan oleh pemerintah. Oke, baik. Makasih banyak Bu Nunil atas penjelasannya. Sekarang udah tahu ya, berarti wajib bukan masalah penting atau nggak, tapi wajib ya Bapak-Ibu teman-teman semua. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan, silakan Pak Kamas, apa mau memberikan tanggapan juga, atau mau yang nanti aja? Taran aja. Oh, boleh. Selain segala macam, apa ya, ya pengamanan macam-macam, jangan pernah lupa atau meremehkan untuk membackup data. sehingga andai kata ya amit, nggak minta, andai kata terpaksa kena ransomware pun, ya, nggak usah bayarlah, kita bisa restore gitu ya, tapi jangan pernah mengabaikan backup data. Itu bisa dilakukan oleh semua, baik yang kelasnya besar sekali, atau yang kecil sekali, maupun yang pribadi ya, itu paling tidak juga bisa menyumbang keamanan data kita lah. Andai kata toh, terpaksa ada apa-apa, minimal kita tidak akan kehilangan seluruhnya. Itu dulu saja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Kamas. Jadi ingat ya, Bapak-Ibu teman-teman semua, tadi Pak Kamas ada pesan, bahwa jangan lupa backup data gitu ya, nggak boleh diabaikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya, peran selanjutnya, kita lanjutin aja, mau nanya juga mungkin, ini lebih ke Pak Kamas mungkin ya, Pak Kamas mau nanya dong, jadi, seperti apa kontribusi VCTHS ini dalam membangun cyber security di Indonesia? Ya, yang pasti jualan. Oke, bagus. Nggak, kalau Anda mau cari firewall, nggak usah impor sendiri, itu, kami yang imporkan. Wah, luar biasa. Dan bentuk yang keduanya ya, misalnya ini, kita ngobrol gitu ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol Jafri dengan saya, ya boleh kok. Oh iya, boleh yang mau nanya-nanya, katanya nanti langsung ke Pak Kamas gitu ya, kalau mau nanya produknya. Oke, siap. Makasih Pak Kamas. Oke, masih ada beberapa lagi Bapak-Ibu pertanyaan dari para peserta-peserta kita pada hari ini. Kita lihat ya, ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik menurut saya. Oke. Oke, ini saya mau nanya. Ini dari Lutfiah Zahra, yaitu ditanyakan kepada Pak Kamas. Selamat siang, saya Zahra dari Surabaya. Ingin bertanya pada Pak Kamas Muhammad, apakah semua hacks memiliki pola yang sama? Dan kira-kira pencegahan yang paling efektif untuk dilakukan seperti apa? Terima kasih banyak. Pola tidak akan pernah sama. Kita punya jutaan pola yang bisa kita temui. Seperti halnya maling, ada yang malingnya maling ayam, dari kandang ayam, polanya hanya begitu. Ada yang, ya kalau Anda tonton filmnya Money Heist misal, bisa sampai secanggih itu. Jadi kalau ditanya ada enggak obat mujarab satu yang efektif untuk semuanya, enggak ada. Sama dengan obat flu, ada yang satu orang cocok dengan merk A, satu orang cocok dengan merk B. Kalau ngomong soal yang mudah gimana, enggak ada. Keamanan tidak akan pernah mudah. Karena keamanan itu berbalik terbalik dengan kenyamanan. Kalau Anda sudah cari nyamannya, ya biasanya amannya akan tertinggal. Oke. Baik. Jadi enggak akan pernah ada cara yang satu maktip, efektif buat semua. Enggak ada. Dan pola-pola, ya banyak. Banyak sekali. Sangat banyak. Karena itu pun bisa berkembang terus ya, kayaknya Pak. Ya maksudnya cara-caraannya. Dan itu akan berkembang terus. Seperti yang tadi Pak Niko sudah sebutkan di presentasinya, kan ada banyak metode A, B, C, D, E, macem-macem kan. Ada yang tentang buffer overflow, ada yang tentang DDoS, ada yang banyak. Banyak sekali. Oke. Baik. Makasih banyak Pak Kamas atas jawabannya. Ada lagi nih pertanyaan. Ini mungkin lebih untuk Bu Nunil ya. Jadi ada yang nanya dari San Z9, kan katanya data tuh bisa dijual. Ada hukumnya enggak sih untuk menjual dan membeli data tersebut? Dan di mana jualnya ya? Dark web, deep web? Nah, gimana Bu Nunil kira-kira? Bentar. Yap. Silahkan Bu. Ya walaupun sekarang kita masih apa namanya dalam posisi draft ya, PDP-nya, Perlindungan Data Pribadi, tapi sebenarnya apabila ketahuan itu bukannya free dari tuntutan ya, saya pikir teman-teman di Direktur Aktivitas Cyber Polri, apabila ada yang ketahuan, melakukan hal-hal yang seperti itu, bisa dicarikan pasal-pasalnya di undang-undang ITE. jadi bukannya berarti apa, karena RU PDP-nya masih belum disahkan, berarti enggak ada konsekuensinya, tapi dari undang-undang ITE pasti ada pasal-pasal yang bisa mengenakan tindak-tindak. itu Mbak. Oke. Sekalian, ini kali Mbak ya, saya lihat di kolom chat tadi ada beberapa pertanyaan terkait BSSN. Untuk kriteria sistem manajemen, ini dari Pak Frans, kalau dari sudut pandang pemerintah, yang sudah pernah diatur di Permenkom Infon perempat tahun 2016 itu, standar keamanan yang disarankan pada saat itu adalah SNI ISO 27001. Jadi, ISO 27001 itu sudah diadopsi dalam SNI dan ini diharapkan bisa menjadi suatu pedoman atau standar bagi semua organisasi dalam hal manajemen keamanannya, komplai terhadap standar tersebut. Kemudian juga terkait dengan serangan bisa dari internal atau eksternal. Kalau dari internal, sebenarnya memang teman-teman dari IT perlu mengusulkan program-program security awareness yang bisa di-endorse oleh pimpinan. Jadi, bagaimana tetap menjaga pegawai itu komit terhadap tujuan organisasi. Jadi, jangan sampai ada human error. Kalau human error, mungkin perlu ada kapasiti building, sosialisasi, dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah ada niat jahat, niat tidak baik, ini memang harus ada program-program yang memang disusun oleh tim IT. Bagaimana caranya supaya potensi-potensi itu tidak muncul, tidak keluar. Itu kan bukan human error lagi, namanya. Kalau human error, sebenarnya harus ada program-program sosialisasi, security awareness, kapasiti building kepada teman-teman di lingkungan internal organisasi. Mungkin itu komentar dan sebagainya, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Nunil, atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan ini. Oke, ini dari Elisa, Ibu Elisa Sampurna. Mungkin ini lebih untuk Pak Niko. Untuk Pak Niko, kalau misalnya untuk user personal, cara mudah untuk mengetahui jika sudah diretas, dan untuk lebih pasti secara cepat jika sudah kena diretas apa yang harus dilakukan untuk melindungi data-data personal. Oke. Silahkan, Pak. Oke. Terkait dengan data personal, ya. Sebenarnya tadi Pak Kamas juga sudah ngasih tahu ya tips and tricks-nya. Biasakan backup data. Entah itu backupnya melalui hard disk eksternal atau dengan menggunakan cloud sharing, seperti Google Drive atau ya aplikasi atau penyedia-penyedia layanan cloud sharing yang pada umumnya lah. Mereka juga menyediakan free kapasitas yang menurut saya cukup untuk mem-backup personal data ya. Bukan untuk kerjaan ya. Tapi terkait lebih masalah mungkin atau foto, atau mungkin video gitu. Jadi ketika kita sudah apa namanya, misalnya terkena serangan malware, ya kita nggak usah bayar. Kita sudah punya backupnya, tinggal di-restore aja. Untuk yang terkait dengan masalah password, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Sebenarnya kita bisa tahu apakah password kita itu yang kita gunakan sudah aman atau belum. Bisa di-check. Ada website-nya namanya haveibeenpound.com. Nah, di sana ada kolom. Itu kolomnya tinggal kita ketik password yang biasanya kita gunakan atau yang memang sering kita gunakan. Nah, nanti di sana akan muncul tuh kalau misalnya ternyata password kita ini digunakan untuk Tokopedia atau untuk aplikasi Canvas atau Bukalapak, dia akan ngasih tahu oh ternyata password yang udah pernah kita gunakan ini itu sudah bridge nih atau sudah leak sebelumnya sama orang lain. Itu. Oke. Baik. Siap. Makasih paniklo atas jawabannya. Oke. Ini ada lagi paniklo, sorry. Untuk paniklo juga. Bagaimana korban mengetahui program yang dipakainya sedang dimasuki backdoors atau trojan menurut paniklo? Oke. Cara mengetahui apakah server kita sudah di-compromise atau belum, biasanya sih kalau di Linux, saya nggak tahu nih kalau untuk di Windows. Karena saya juga bukan user Windows. sudah nggak pernah pakai lagi sejak tahun 2015. Dari Linux atau Yonex sendiri itu dia punya program di mana program tersebut bisa apa namanya menampilkan informasi-informasi terkait dengan aplikasi yang memang sudah berjalan yang state-nya running atau auto start. Nah mungkin setiap sistem informasi itu ada kali ya sistem operasi ya dari mulai Windows. tapi untuk dari Linux sendiri biasanya terkadang ada memang trik di mana kalau aplikasi atau program yang sedang berjalan ini kan dia punya PID ya program ID. Nah PID-nya itu kita bisa di-hide sama mereka. Jadi begitu kita cek prosesnya misalnya tiba-tiba servernya kok lemot ya atau jaringannya kok lemot ya ini ada apa sih sebenarnya? Nah biasanya kalau untuk ngecek itu ada di mana ketika si attacker itu bisa nge-hide proses yang program yang memang berbahayanya tersebut. Nah untuk mengantisipasinya sebenarnya ada tools toolsnya itu namanya un-hide jadi tools un-hide ini dia bisa apa ya merevealkan mereveal aplikasi yang sudah disembunyikan sama si attacker tadi sama tools un-hide ini dia bisa ngasih tahu nih oh ternyata ada aplikasi yang ter-hide dengan PID sekian itu kita bisa langsung tahu oh ternyata ini gitu penyebabnya kurang lebih itu sih. Oke oke siap terima kasih Pak Niko oke sebentar ya selanjutnya oke ini ada lagi bagaimana sih cara aman dalam network sorry ini dari Bu Lidia bagaimana cara aman dalam networking di dunia kerja karena setiap akun baik di linkin maupun semua sosmed memerlukan input data nama lengkap hingga tempat bekerja apakah ada tips-tips batas privacy dalam dunia kerja di internet ya silahkan ini mungkin dari dari siapa aja bisa sebetulnya Bu Nunil mungkin apa mau memberikan tanggapan Bu sebentar ya ya silahkan Bu Nunil ya sebenarnya itu apa namanya optional ya bagi masing-masing kalau memang buka jaringan ya silahkan tapi risikonya tahu gitu ya kalau mau ada yang di-share di medsos di linkedin atau di facebook atau dimanapun yang penting tahu risikonya jadi itu tadi kalau misalnya masih ragu-ragu coba pelajari dulu cari tahu diskusi sama teman tapi yang jelas memang kalau kita sudah share informasi apapun ya celah atau potensi kebocoran atau dicuri itu pasti ada hmm saja oke siap makasih banyak Bu Nunil atau dari yang lain mau memberikan tanggapan silahkan Pak Kamas mungkin saya sih setuju dengan Bu Nunil jadi apapun yang kita sebar itu kan pasti akan ada konsekuensinya kalau kemudian ya untuk kita menyebar info itu kan juga ada manfaat yang ingin kita raihkan kalau kemudian risikonya masih terhitung oke lah dibandingkan dengan manfaat yang kita raih ya silahkan oke siap makasih banyak Pak Kamas terus ada lagi nih aduh lumayan ya banyak pertanyaan yang masuk ke kita sebentar oke ini baik jadi ada pertanyaan dari Pak Aji Ferry ada beberapa aplikasi kalau di install minta izin mengelola kontak panggilan terkadang data bahaya kah kalau enggak kita oke enggak bisa install bagaimana saya ini mungkin ini juga pernah kejadian sama saya ya jadi beberapa aplikasi misalnya saya ngerasa oh ini kayaknya perlu saya unduh gitu ya perlu saya install gitu nah itu kadang minta apa ya ada permission untuk minta misalnya lokasi atau enggak apalagi ya biasanya ya kontak dan lain-lain gitu nah gimana sih caranya mungkin saya tambahkan sedikit ya pertanyaannya karena ini pertanyaan dari saya juga gimana sih caranya kita bisa membedakan gitu apakah ini aman harus kita okein atau enggak gitu bisa dikasihkan saran-saran mungkin dari siapapun boleh Pak Niko oke Pak Niko sebentar ya ya silahkan Pak Niko ya terkait masalah hak akses ya permission pada aplikasi Android mungkin ya yang paling sering banyak terjadi itu sebenarnya sih itu cukup dengan apa ya logik aja sih contohnya gini kita semua tahu ya apa namanya ada yang namanya Twitter eh sorry Instagram 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 itu kan memang digunakan sama orang-orang untuk upload video ya toh upload video atau upload gambar dimana video atau foto yang kita upload itu bisa langsung dari kamera atau bisa langsung dari galeri nah kira-kira kalau misalnya ternyata si Instagram ini minta untuk dia minta permission akses untuk nge-read SMS oh sorry jangan SMS deh kalau SMS kan memang perlu ya dia untuk untuk OTP ya contohnya misalnya untuk nge-read email mungkin atau yang kira-kira ini kan aplikasi untuk upload foto ini ngapain ya kok tiba-tiba dia minta permission akses seperti ini nah sebenarnya untuk apa namanya permission akses sendiri itu kalau dari kontak ya kalau dari kontak memang ada aplikasi yang membutuhkan apa namanya permission akses ke telpon atau ke SMS untuk apa karena biasanya dia akan mengirimkan OTP dan OTP-nya itu bisa langsung auto-complete nah ada juga yang memang dia bisa untuk mengakses kontak karena ada yang namanya kadang-kadang kan ya untuk aplikasi-aplikasi kan dia punya punya fitur dimana kita mau share aplikasi ini loh untuk digunakan sama teman-teman juga mungkin teman-teman juga udah pada tahu sebenarnya ya pesayuar aja sih jadi kira-kira kalau misalnya memang si permissionnya ini memang 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 untuk digunakan di apa namanya sesuai dengan aplikasinya ya gak perlu kita ini juga aku namanya gak perlu bingung juga tapi kalau misalnya ternyata memang si aplikasi dengan si permissionnya ini sudah kemana-mana nah itu yang bahaya lebih baik jangan digunakan atau mungkin bisa cari alternatifnya dari aplikasi tersebut itu aja sih mungkin oke makasih Pak Niko jawabannya mungkin ada lagi tambahan dari yang lain Bu Donil mungkin mau memberikan tambahan sebentar silahkan Bu cukup Mbak dari Mas Nipun cukup jelas oh cukup ya oke cukup jelas terima kasih Bu Pak Kamas gak ada oh gak ada oke siap kalau gitu kita lanjut lagi yang ke lain menarik ini ada pertanyaan yang saya lihat cukup banyak ditanyakan ya jadi ada yang nanya nih ini dari Pak Aji Ferry juga apakah aman kalau kita buat password yang sama pada akun atau aplikasi yang berbeda-beda supaya gak lupa gitu soalnya mungkin kan kita punya banyak ya media sosial misalnya satu orang aja mungkin bukan cuma punya Instagram dia punya Instagram punya Facebook punya yang lain juga gitu ya WhatsApp atau yang lainnya nah mungkin mereka pakai satu password yang sama gitu untuk semua media sosial kira-kira apakah ini aman atau enggak ya kira-kira ya seperti itu mungkin ini dari siapa nih Pak Niko mungkin silakan Pak oke terkait password ya lagi-lagi password memang password sebenarnya cukup sebenarnya sepele ya password itu tapi memang dampaknya itu kemana-mana jadi begini untuk penggunaan password memang disarankan itu sebanyak 8 sampai 16 karakter dengan kombinasi uppercase lowercase number dan simbol tapi terkadang kan kita males ya ngapain sih kita nginget-nginget password yang panjang banget gitu kadang kita nginget tanggal pun lupa ya kan ya nah tapi sebenarnya sebenarnya aplikasi-aplikasi password generator itu banyak loh dan free contohnya kita ambil one password lah one password atau last pass itu free dia bisa mengenerate password dengan digit atau dengan apa namanya karakter sebanyak apapun yang kita mau dengan kombinasi yang kita mau juga dan mereka itu bisa menyimpan passwordnya nah untuk loginnya sebenarnya kita gak perlu perlu untuk kopas untuk gak perlu copy paste jadi tinggal kita apa namanya kalau gak tau ya kalau di android kalau di iphone itu kan biasanya ada icon keychain ya yang gambar kunci itu kalau kita pencet dia langsung auto-complete sendiri tergantung dari password yang kita simpan di entah itu kita disimpan di keychain atau di one password tersebut sebenarnya kalau untuk penggunaan password sendiri itu kalau dari pertanyaannya ya boleh gak sih sebenarnya untuk satu password digunakan di beberapa akun di media sosial ya kalau dibilang boleh ya tergantung bisa menerima resikonya atau enggak gitu karena sebenarnya ya sama aja sih kayak kita jatuh cinta ya kita jatuh cinta resikonya sakit hati oke tapi masih banyak aja orang yang pengen jatuh cinta dan pengen pacaran gitu sama untuk penggunaan password kita tahu password kita nih gampang atau mudah untuk ditebak dan kombinasinya juga gak begitu sulit tapi kita kadang-kadang yaudahlah pakai yang ini aja daripada capek-capek untuk ingatnya gitu kan tapi begitu nanti dampaknya ya kalau misalnya memang digunakan seperti itu ya jika memang satu akun ini sudah terkompromise atau berhasil dihack atau bahkan sampai di take over ya akun-akun yang lain juga bakal ikut ke take over tergantung bagaimana kita ya nyekapinnya aja mau ikhlas atau enggak tapi kalau gak mau lebih repot lagi sebenarnya di beberapa platform itu sudah menyediakan yang namanya 2FA atau 2-factor authentication dimana walaupun password kita 123456 atau tadi Pak Kamas sudah apa namanya 6 pilihan password-password yang paling sering digunakan walaupun passwordnya ini sudah diketahui banyak orang tapi untuk masuk ke dalam platform tersebut akan membutuhkan OTP nah kurang lebih seperti itu sih mbak jadi kalau misalnya gak mau capek-capek download aplikasi lagi gak mau generate kita mau pakai password yang sama di semua akun dan passwordnya yang gampang diingat ya kita pakai fitur 2FA-nya 2FA ini kan atau 2-factor authentication bisa pakai Google Authenticator atau mungkin bisa dengan menggunakan OTP dari SMS atau dari email kurang lebih seperti itu sih oke baik terima kasih banyak Pak Nikko atas penjelasannya sudah terjawab ya tadi ya oke karena waktunya juga sudah hampir habis Bapak-Ibu mungkin masih sedikit boleh gak saya minta dari setiap panelist untuk memberikan kayak closing statement itu pesan-pesan buat peserta-peserta disini gitu tentang ya cyber security mungkin silahkan boleh dari Ibu Nunel dulu mungkin silahkan Bu sebentar ya silahkan Bu oke terima kasih kalau dari saya mungkin mulai bisa kita adopsi cyber security cyber security itu perlu lebih hygiene jadi cyber security seperti halnya kita menyikat gigi sehari minimal dua atau bahkan ada yang tiga kali ya cyber security juga seperti itu sudah menjadi kebiasaan hidup kita apapun bentuknya termasuk terhadap password atau apapun itu sudah menjadi konsideran kita sehari-hari oke terima kasih banyak Bu Nunel atas pesannya lanjut mungkin boleh dari Pak Kamas saya mau ngasih password ya tapi agak sesat oke bagaimana Pak bisa dipakai dan relatif aman ya tapi ini Monggo baca-baca sendiri tentang brute force bagaimana metodenya kemudian baca juga tentang dictionary list attack nah itu boleh jadi kalau Anda pakai password misal nih ya batman dan robin makan nasi goreng di yahoo.com kemudian password yang kedua batman dan robin makan nasi goreng di bukalapak.com dan seterusnya dan seterusnya itu akan terlalu panjang untuk di brute force dan hampir pasti enggak ada di dictionary list terima kasih oke baik makasih Pak Kamas atas tipsnya mungkin bisa diikutin ya Bapak Ibu teman-teman semua di sini yang enggak mau kebebolan istilahnya ya boleh diikutin tipsnya oke terakhir mungkin dari Pak Niko silakan Pak Niko ya halo maaf koneksi saya lagi bermasalah oh iya enggak apa-apa kita udah mau selesai juga kebetulan bisa di jadi bisa dikasih apa ya pesan pesan ya pesan buat teman-teman semua di sini peserta tentang cyber security maksudnya apa yang mau disampaikan gitu untuk di akhir pesan dari saya sih sebenarnya penggunaan internet internet itu harus dengan bijak ya karena jejak digital itu wah menurut saya pribadi susah banget untuk dihapusnya karena bahkan ya foto-foto yang dulu-dulu kita upload aja pun kalau sekarang pengen dicari pun kalau misalnya memang kita giat gitu nyaranya bakalan ketemu aja sih ya berbijaklah dalam menggunakan sosial media dan menggunakan internet jangan suka bullying apalagi sampai bikin-bikin fake account lalu juga apa namanya untuk teman-teman yang memang sudah ahli di bidang cyber security pergunakan ilmu itu sebaik-baiknya jangan dipakai untuk carding itu aja sih oke makasih banyak Pak Niko atas pesannya juga oke kebetulan tadi juga Pak Sutardus sudah chat saya sendiri beliau mau mohon maaf karena tiba-tiba nggak enak badan jadi harus out duluan keluar duluan tapi nggak masalah ya oke disini juga saya mau mengambil sebuah kesimpulan atas pembahasan kita pada hari ini gitu ya buat teman-teman semua oke jadi cyber security itu sangat penting karena kebocoran data efeknya bisa sangat panjang dan fatal untuk memulai penerapan cyber security perlu diawali dengan merubah mindset agar tidak berdasarkan asumsi untuk mengandalkan perangkat saja tapi butuh kolaborasi antara perangkat aturan manusia dan komitmen kedisiplinan selain itu sebaiknya perusahaan mulai mengalokasikan budget dan komitmen untuk meningkatkan cyber security selain itu perlu ada dukungan dari segi pendidikan bisa dalam bentuk kurikulum formal atau pemberian wawasan dan pengertian dasar tentang cyber security untuk menumbuhkan awareness dan literasi kepada anak seperti itu selamat menikmati selamat menikmati